Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Dan di video kali ini, aku sudah ada di salah satu tempat makan yang menurutamanya adalah burger, teman-teman. Namanya Pit Stop Burgers. Penasaran gimana burgernya? Siapin makanan kalian, ayo kita makan bareng. Let's go! Halo semuanya, di video kali ini, aku mau kasih lihat ke kalian salah satu tempat makan favorit aku di Bali nih. Namanya Pit Stop. Nah, di Pit Stop ini, menu utamanya burger. Tapi, nggak cuma ada burger aja. Di sini juga ada menu-menu lainnya kayak taco, pizza, guritos, nachos, kue sadilas, dan lain-lain. But, salah satu best saladnya mereka adalah burger. Di sini, aku ada di salah satu cabangnya di daerah Uluwatu. Tapi, kalau teman-teman kejauhan, bisa mampir ke cabang yang lain tuh. Yang ada di daerah Seminyak dan Cangguh. Aku sendiri, personally lebih sering mampir ke sini. Karena, suka aja sama ambience tempatnya. Besides, di sini cabangnya yang paling besar. Aku sendiri udah beberapa kali datang ke sini sejak 4 tahun yang lalu. Dan Pit Stop selalu bisa banget buat aku untuk balik dan balik lagi. Yuk, aku kasih lihat burgernya. Oke teman-teman, di sini makanan aku udah datang. Dan aku, kan di sini pesen yang namanya Carnivore. Carnivore itu adalah dagingnya itu, patty-nya. Yaitu menggunakan daging sapi ya. Jadi, di sini burgernya itu setau aku ada 5 macam. 5 macam di sini yang membedakan hanya patty-nya aja teman-teman. Jadi, ada yang patty-nya itu menggunakan daging sapi, daging ayam, kemudian daging ikan, daging kambing, dan satu lagi vegetarian. Tidak menggunakan daging sama sekali teman-teman. Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian dulu ya mungkin. Jadi, di dalam burgernya itu isinya apa aja. Ini aku pesen yang burger Carnivore. Dan satu lagi aku tambah additional kentang goreng atau french fries ya. Oke, sekarang aku mau kasih lihat dulu. Kita bongkar di dalam isi burgernya itu ada apa aja. Oke, yang paling atas di sini ada bunnya ya. Aku mau buka dulu. Cuma aku mau nicipin dulu ya ini saus apa. Ya, ini saus Thousand Island. Mungkin ditambah sedikit mustard ya. Di sini bisa kalian lihat ini daging sapinya teman-teman. Wow, banyak banget ya. Wow, crispy banget ya. Dia masaknya juicy dan wah, bener-bener menggoda sekali. Aku pindah dulu ke sini ya. Caramelized onion ring. Jadi ini onion ring yang di-grill atau dipanggang teman-teman. Kemudian di bawahnya ada tomat, 3 slice. Kemudian ini adalah pickles. Pickles itu kayak semacam acarnya orang bule gitu lah. Dan ini ada lettuce atau selada. Dan di bawahnya ada tambahan Thousand Island lagi. Sebelum itu aku mau kasih saus sambal. Ayo kita makan. Gini teman-teman, kalau cara pegangnya burger itu supaya nggak jatoh-jatoh ya. Yang pertama adalah kalian agak tekan, itu nggak apa-apa burgernya. Dan yang kedua kalian angkat. Kemudian jari kelingking kalian itu taruh di belakang kayak gini ya. Jadi gini posisinya teman-teman. Kalau tangannya kalian kayak gini, pasti burgernya nggak bakal jatoh ke belakang gitu. Kita langsung kembangin yang pertama. Jadi yang paling pertama kerasa adalah daging sapinya teman-teman. Jadi daging sapinya itu gurih banget. Yang kedua adalah rotinya itu dipanggang dengan butter teman-teman. Jadi ada crispy-nya di bagian dalam. Kemudian juga ada rasa asam dari tomat, pickles, dan onion ring. Dan itu perpaduannya luar biasa sih. Tambah lagi dengan saucepan dan onion-nya ya. Makin guru. Ayo kita makan lagi. Nih, perhatikan teman-teman. The real burger itu pasti kalau kalian pencet. Dia akan netes kayak gini. Nih, ini namanya real burger. Ini menandakan kalau patinya itu juicy teman-teman. Ya, aduh ada anjing ngeliatin. Pertama kali aku nyobain face-top. Jujur aku nyobain yang langsung di Uluwatu teman-teman. Dan itu langsung jatuh hati sih. Dulu padahal aku nggak makan burgernya ya. Aku belum makan manu lain. Aku lupa namanya apa waktu itu. Itu mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan itu harga burgernya masih sekitar 30-40 ribu. Dan sekarang sudah sampai 50 ribu teman-teman. Dagingnya itu juicy banget dan flavorful banget ya. Jadi kerasa banget. Gorelnya itu bener-bener kecampur jadi satu. Dan itu enak banget sih. Wah, mantap. Enak banget kalau aku kasih skornya ya. Dari 1 sampai 10. Aku kasih nilai 9 teman-teman. Enak banget. Mungkin teman-teman ada yang ingin makan burger. Dan ini salah satu destinasi yang aku rekomendasiin sih teman-teman. Meskipun dagingnya korsinya banyak. Tapi nggak bikin enak semua sekali. Aku udah selesai makan. Dan ya burgernya enak banget. Jadi kalau ditanya recommended atau nggak. Jelas pasti recommended banget sih. Aku sendiri aja personally kesini itu lagi pengen burger. Aku pasti datangnya ke pit stop sih nyarinya. Kalau soal taste, nggak usah ditanya lagi sih. Ini enak banget. Asli. Tempatnya juga disini besar dan nyaman banget sih menurut aku. Jadi ini aku duduk di bagian outdoornya. Ada di pinggir jalan langsung. Jadi anginnya itu cukup kenceng ya. Dan juga buat teman-teman yang kelaparan waktu malam. Misalkan lagi di Bali. Tempat ini juga bisa banget tuh buat rekomendasi kalian. Yang kulineran malam-malam. Karena tempat ini buka 24 jam loh. Ya, itu aja sih menurut aku. Kalau teman-teman suka video ini jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review. Tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Dan follow juga berbagai social media kita lainnya. Oke, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton